Anda kembali menyaksikan Bulutin Anjur sepagi pemirsa sebuah alat boom lift elektrik yang digunakan dalam proyek LRT di Kelapa Gading, Jakarta Utara roboh dan menimpa sebuah mobil yang melintas di bawahnya. Beruntung pengendara mobil di dalamnya tidak mengalami luka berat meski bagian belakang mobil ringsek. Alat konstruksi elektrik boom lift ini roboh dan menimpa sebuah mobil yang melintas di jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara minggu malam. Akibat tertimpa keranjang lift ini bagian belakang mobil ringsek. Unit reskrim polsek Kelapa Gading yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP sementara. Setelah itu, petugas pun langsung memasang garis polisi pada boom lift elektrik yang digunakan dalam pengerjaan proyek LRT di depan pusat perbelanjaan Kelapa Gading ini. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Langsung bunyi ngeliatin ada mobilnya di belakang itu, di depannya itu. Langsung ada mobil terus hancur mobilnya. Kasus ini sementara masih dalam penyelidikan oleh polsek Metro Kelapa Gading. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan.